Rasa sambalnya kita cobain sekarang Nah, nah Balik lagi di Youtube channel yang kesayangan kita semua Di Indonesian Simple, Basok Simple, No Ribet Bersama saya, Syempartis Braja Kita belajar masak lagi kuy Sobat simple, aku mau ngajarin sobat simple semuanya Untuk bikin ayam goreng ungkap Dan untuk menemani ayam goreng ungkapnya Aku juga bakalan bikin sambal ulek kemangi Sobat simple, langsung aja kita buat yuk Resep ayam goreng ungkap dan sambal ulek kemangi Let's start cooking Sobat, kita langsung aja buat ya Ini aku bakalan pakai ayam untuk ayam goreng ungkap ini Yaitu ayam kampung Nah, ini sekarang saya akan masukkan ayamnya ke dalam wajan Ayamnya ini sebanyak 500 gram ya Lalu sobat, untuk mengungkapnya saya pakai disini Satu saset desaku marinasi Kita temankan semua isian dari bumbunya ini Sobat simple, kalau kalian menggunakan desaku marinasi ini Kalian gak perlu menambahkan bumbu-bumbu lainnya lagi Takarannya sudah pas banget Jadi tinggal disobek saja kemasannya Dan langsung digunakan seperti ini ya Dan kalau kalian pengen lihat cara pembuatannya Kalian bisa langsung scan QR code disini Di belakang kemasan Kalau kalian mau lihat juga bahan lengkapnya Sudah tertera aja ya di belakang kemasan Cara membuatnya juga Kita tambahkan disini 4 siung bawang putih Yang sudah saya haluskan ya sobat ya Nextnya, kita tambahkan disini air sebanyak 250 ml air Lalu kita bolak-balikan dulu ayamnya Beserta dengan bumbunya tadi ya Oke, kalau sudah kita nyalakan apinya Kita masak, kita tunggu sampai airnya ini nanti mendidih dulu ya Baru nanti kita kecilkan apinya Sobat, kalau airnya sudah mendidih Ini kita kecilkan apinya ya Kita masak secara perlahan Oke, sobat simbol Ayamku ini sekarang sudah berkurang Menyusut airnya dan juga ayamnya sudah matang Kita matikan dulu apinya Dan sekarang kita angkat ayamnya ya Ini bisa kalian stok juga Kalau misalnya kalian di rumah Pengen punya lauk Yang disimpan di dalam freezer Sekarang sambil menunggu ayamnya juga Dingin ya dalam keadaan seluruh ruang Saya mau nyiapin sambalnya nih Bahan-bahannya kita pakai disini 6 buah cabai merah besar Tapi untuk resep kita kali ini Saya akan menggantinya dengan cabai bubuk 1 sendok makan cabai bubuk ini setara dengan 6 buah cabai merah yang besar Lalu kita ambil 1 sendok makan Desaku cabai bubuk Lalu sobat siapkan disini Air panas ya Kita pakai sebanyak 2 sendok makan Ini untuk kita membuat pasta cabanya Nah, dengan menambahkan air juga Ini kita mengembalikan volume Dari cabai bubuk yang kita gunakan Agar setara dengan cabai merah besar tadi ya Dan sobat cabai bubuk ini hanya digunakan untuk memasak ya Ini tinggal kita aduk-aduk Keunggulannya kita menggunakan cabai bubuk ini Ini bebas dari aroma dan juga rasa langu Dan juga warnanya seperti kita menggunakan cabai merah besar yang diulek juga Kita sisikan ya Sekarang kita akan siapkan bahan lainnya nih Untuk bikin sambal uleknya kita pakai disini 6 buah bawang merah Setelah itu kita sisikan Siapkan juga disini 2 siung bawang putih Sama seperti tadi kita rajang kasar Sisikan juga Siapkan juga disini 1,5 buah tomat Ya, kita akan potong juga nih Untuk menambahkan rasa pedasnya Saya tambahkan disini 10 buah cabai rawit merah Cabainya juga kita rajang kasar ya Sekarang siapkan wajannya Kita siapkan wajannya untuk menggoreng Tambahkan 200 ml minyak goreng Kita manaskan Sobat, ini kita langsung goreng ya Gorengnya sebentar aja Semua bahan sambalnya ini Agar sambalnya tidak langgu nanti ya Sampai dia berubah warnanya sedikit Langsung kita angkat saja ya sobat ya Kita masukkan ke dalam cobeknya Next, saya mau menambahkan disini Sebanyak 1 sendok teh garam Oke sobat Garam sudah masuk Saatnya kita ulek sampai halus ya Sobat, ini sekarang sudah halus Saatnya kita tambahkan disini Pasta cabai yang tadi sudah kita sisikan Nah, saya aduk dulu ya Nanti saya tambahkan bahan susanya Tuh, lihat warnanya Bahan selanjutnya yang saya akan masukkan disini Yaitu terasi Terasinya saya pakai disini 1,5 sendok teh ya Tambahkan juga disini 1 sendok teh gula pasir Dan juga kita akan tambahkan disini Ladaku Tambahkan disini setengah sendok teh ladaku ya guys Oke, ini tinggal kita aduk rata saja Sampai semua bahannya tercampur Nah sobat Kalau sudah seperti ini nih sobat Saatnya kita masukkan Bahan terakhir ya Yaitu kemanginya Karena kita bikin disini sambal ula kemangi ya Saya pakai disini sebanyak 2 genggam ya sobat Biar segar Aroma fresh dari kemanginya ini Masuk ke dalam sambalnya juga Sambil kita tekan-tekan sedikit Oke, ini kita sisikan dulu ya sambalnya Saya mau manasin minyak dulu ya Nanti bisa langsung kita goreng jadinya Tambahkan disini minyak goreng Dan kita panaskan minyaknya ya Sobat, ayamku juga sudah dingin Dalam keadaan suhu ruang Minyaknya juga sudah panas ya Langsung kita goreng saja sobat Sobat, ini sekarang sudah berubah warnanya jadi kuning kemasan Nah ini yang saya inginkan ya Jadi tidak terlalu kering Kalau kita misalnya goreng ayam kampung Nah, warnanya cakep nih Lihat Tuh Warnanya seperti ini aja ya sobat ya Angkat, kita tiriskan dulu Baru nanti kita sajikan beneran sama sambal ulek Sobat, ayamnya kita tinggal sajikan deh Nah Sekarang sambalnya yang aku siapin juga nih Kita sisikan ya Sobat Ini dia nih resep ayam goreng ungkep Sambal ulek kemangi ala Indonesian Simple Sini sobat Pasti kalian penasaran kan Sama hasil dari ayamnya ini Aku makannya pakai tangan ya sobat ya Izin dulu nih Kita unboxing ayamnya dulu ya Wah Ini kulitnya tadi Karena ini ayam kampung Terus juga diungkep Jadi bumbunya meresap sekali Dagingnya benar-benar lembut Dan tidak keras sama sekali Aku ngicip dulu ah ayamnya Sebelum pakai sambal Bumbunya ini meresap banget sampai ke dalam-dalamnya Terus aroma rempahnya keluar Nonjok banget Rasa sambalnya kita cobain sekarang Nah Ini harus makan yang pakai nasi ya Nah Sambal kemangi Itu fresh Terus juga kita pakai tadi cabai bumbu Karnanya juga cantik kan Rasa pedasnya juga kita dapetin nih Sobat simpul Jangan lupa juga subscribe YouTube channel Indonesia Simpul Supaya kalian gak ketinggalan resep-resep yang bakalan aku post Hanya di YouTube channel Indonesia Simpul Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya Bersama saya Chef Martin Praja Hanya di YouTube channel Indonesia Simpul Masak Simpul Not even Have a great day sobat simpul Bersama saya Chef Martin Praja